Kami dari kelompok ke-8 di KMTV Mental Training, aku selamat datang untuk membersihkan waktu. Saya sudah silakan saudara-saudara, selamat datang ke-8, selamat datang. Terima kasih, kami akan merasakan, dari kami yaitu Mental Training. Pembasan, pengertian Mental Training. Munculnya pengertian Mental Training berawal dari konsep mental itu sendiri yang diungkap oleh driver pada tahun 1971 yaitu Mental adalah keseluruhan struktur dan proses kejiwaan baik yang sadari maupun tidak dari bagian dalam sis yang diorganisir yang ada pada diri manusia. B. Perlunya atlet latihan mental training Yang dimaksud dengan atlet elit dalam tulisan ini adalah atlet setara, atlet nasional yang telah memiliki prestasi dalam olahraga yang ditekuninya. C. Yang diperlukan alat untuk melakukan latihan mental Adanya perubahan tingkat laku, perasaan atau pikiran atlet yang mengganggu se-atlet itu sendiri atau mengganggu kelencaran kelatih atau komunikasi antar atlet dengan orang lain merupakan salah satu indikasi bahwa asli tersebut mengalami diskusi atau masalah psikologis Namun sebelum memastikan bahwa masalah tersebut Saya banyakan bagaimana cara melatih mental ke seseorang pada saat kita di atas Meskipun ini seseorang sudah berlatih di rumahnya dok Berlatih nih kayak ada nih banyak orang di kayak teman-temannya yang panggil Tapi di rumahnya itu bagus, tapi pada saat kita di atas kentas itu Gajurowi tiap kelimaannya Ya terima kasih Perkenalkan nama saya Udar Alam Dari Perompos 1 Ya terima kasih lalu semua kesempatannya Pertanyaan saya Apa itu mental? Kemudian apa persamaan mental dengan percaya diri? Dengan apa perbedaannya? Ya terima kasih lalu semua kesempatannya Jadi pertanyaan saya Masih tentang masalah mental Yang mana telah dikeluarkan tadi Yang perlu diperlakukan Atli kita ke atlan Atli, atli Jadi saya ingin bertanya bagaimana Agar supaya mental si atli Dalam pertandingan bisa bertahan dengan baik Ketika sama dengan dalam tahap latihan Karena terkadang atli dalam latihan itu baik dalam latihan Tapi dalam pertandingan kurang mantap Jadi saya ingin bagaimana cara Supaya atli tetap bertahan Fokus Tahan mental dan pertandingan Terima kasih Saya ingin jawab pertanyaan dari saudara sehari Pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi orang yang demam panggung Seperti yang kita ketahui sekarang Seperti yang kita ketahui sekarang Bahwasannya banyak atli yang demam panggung Karena alasannya mengapa Kurangnya mengikuti pertandingan-pertandingan Yang caranya mengatasi sebenarnya Lebih memperbanyak Bertanding Karena kan Arti tiga orang itu Lebih banyak yang jago pada saat latihan Pada saat bertanding Ditanya Kayak Apa nih Dada Karena mungkin Mungkinan kurang Dalam mengikuti calon-calon Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebagai usaha untuk dapat mengatasi ketegangan dan kecemasan pada saat pertandingan Yaitu Dimostikasi dan temukan sumber utama permasalahan yang menimbulkan kecemasan Lakukan latihan simulasi Yaitu latihan di bawah kondisi seperti dalam pertandingan sesungguhnya Usaha untuk meningkatkan Memikirkan dan merasakan kembali saat-saat ketika Mencapai penampilan paling baik Atau paling Melaksikan Lakukan latihan Memikirkan dan merasakan bagian-bagian tubuh sebagai hangat Sebagian hangat dan berat Dan terakhir Lakukan yang Lakukan kegiatan-kegiatan yang mengurangi ketegangan Terima kasih 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 Definisi tentang mental akan diwajakan Balai saudara ulang Mental adalah suatu hal yang bersambutan Dengan batin dan waktan manusia Yang bukan bersifat badan atau tenaga Bukan hanya Pembangunan fisik Melainkan juga pembangunan jiwa Dan sedangkan percaya diri adalah Modal utama untuk dapat maju Karena pencapaian prestasi yang tinggi Dan pemicaraan rekor Atlet sendiri harus dimulai dengan percaya Bahwa atlet dapat dan sanggup melakukan prestasi yang pernah dicampung Kalau perbedaannya tuh Yang di sini mental Dia lebih memandu ke Pembangunan jiwa Kejiwaan maksudnya Kalau di Percaya diri Prestasi Seperti yang dikatakan oleh saudara ulang Bahwa mental itu berbicara tentang jiwa Kemudian percaya diri itu bersambutan dengan prestasi Begini ya Berbicara tentang mental Masalah jiwa Bukan percaya diri dalam jiwa Mental sudah termasuk dalam percaya diri Karena tetapi Mental itu terbentuk dari Kepercaya diri seseorang Kayak kita loh Dalam percaya diri tak Semua Dalam pertandingan Dalam pertandingan dan latihan itu Pasti beda mentalnya Kan mental dari pertandingan Itu mental tak kuat Apa Latihan Pada saat kita bertanding Mental tak down Karena kenapa Mental ada Mesutan luar Dalam pertandingan kan Yang menyebabkan mental kita drop Itu yang harus Diperkuat Di mentalnya Karena mental itu sudah termasuk dalam percaya diri Ini sudah termasuk dalam mental Terima kasih Itu tadi Saya bantah tentang Percaya diri Nyakut tentang Percaya diri Berarti kita Apa Berbicara tentang Tentang masalah Percaya diri Sudah berprestasi Seperti yang dikatakan sepuluh kan Tidak Percaya diri merupakan Kodat juta yang harus Dapat maju Dapat maju Dalam penghasilan Kalau kita maju Dalam percaya diri kita Untuk mati Sesuatu Kedepannya kita bisa Dapat berprestasi Dengan percaya diri tersebut Begitu Saya maksud tadi Perbedaannya Yang itu Yang perbedaannya Kalau mental Di Bepas ke Kejiwaan Percaya diri Percaya diri Percaya diri Percaya diri Percaya diri Percaya diri Termasuk dalam modal Untuk dapat maju Dalam artian Dengan adanya Percaya diri yang Berlebih Dari seorang Entah itu seorang Atlet Itu dapat meningkatkan Semangatnya untuk Berprestasi Berpercaya diri Tari Bahwa Akan Berprestasi Seliman dengan Yang over confidence Dengan Berlebih Yang percaya dirinya Dari Tanya tinggi Atau Memang Yang bisa menjawab Perpunya Saudara Percaya diri Lahinya Percaya diri Kita butuh mental dulu Sehingga Ketika mental sudah baik Maka percaya diri akan tumbuh Tidak 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 Begini Apa yang dirasakan Saudara tadi Bahwa Apabila mental sudah jadi Bahwa Berarti sudah mempercayai kemampuannya Jadi tidak memperhatikan latihannya Apa segala macam Tidak 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 Pertanyaan dari Suat Ayman Bagaimana pertanyaannya itu Bagaimana supaya minta Atlet dalam bertanding Dapat dipertahankan Sampai pertandingan selesai Nah itu langsung saya jawab Itu ada ketiga Mempertahankan Minta yaitu Si atlet harus menjalani Latihan mental Jika selalu tugas Dihadapi dengan tidak berbeda Maka potensi keberhasilan Akan semakin nyata Sebaliknya jika si atlet malas melakukan latihannya Maka kegalan akan Menhadang Pertanyaan itu si atlet sendiri Yang harus memutuskan bahwa Ia mau menjalani setiap program latihan Sampai selesai Itu dua Atlet harus menjalankan setiap program latihan Secara utuh Keuntungan atau manfaat dari latihan mental Yang akan terasa jika atlet Menjalankan seluruh program latihan secara utuh Tidak sepotong-sepotong Serupa dengan latihan Keterampilan fisik Maka proses latihan mental Mental pun harus dilakukan Di pelakulan Karena itu Ia akan memerlukan waktu Usaha Maupun memperbalik Dari kemajuan suatu latihan Tiga Atlet harus memiliki kemauan Untuk menjalankan latihan Dengan sempurna Berbagai Kebaik mungkin Jadi maaf Saya potong Jadi anggapan saya Yang saya minta itu adalah Bagaimana contohnya Bukan teori Karena katanya teori Kita gampang bilang Eh bisa latihan terus Latihan terus Tapi bagaimana latihannya itu Kemudian Yang kedua Yang tentang pertanyaan saya Yang kurang bisa ngapi tadi Karena Saya pertanyakan adalah Bagaimana Supaya bisa mempertahankan Mental seorang atlet Dalam bertanding Mengapa Ketika bertanding Mentalnya kadang kurang Dibanding pada saat Tandian Yang itu saya pertanyakan Terima kasih Nanti teman-teman di atas Sudah menjawab Beberapa Banyak dari Bintang-bintang Bintang-bintang Dan kritiknya Dia meminta Bagaimana Mempraktikannya Di sini Teman-teman Sudah paham Di sini kita Ini dalam ruangan Dan cara Pasti di sini Kita berdorinya Kalau kita mempraktikannya Pasti kita harus Lepang-lepang Teman-teman Kan Yang disampaikan Tadi sudah Bagaimana Dalam praktiknya Jadi Menurut saya Kita harus turun Ke Dapanan Lepang-lepang 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 Itu Kita harus Memang Dibu-tabang Mengikuti Pertandingan-pertandingan Biar Bintang kita Tetap Ternyakan Contohnya Ketika kita Baru-banyu Pertandingan Seat-paling Otomatis Teman-teman Mentornya Langsung Bagaimana Masih Jadi Itu Salah satu Terima kasih Teman-teman Satisfasinya Dalam Diskusi Hari ini Setengah Mengucap Pada Kesimpulannya Sebelum Menjadi Menjadi Diskusi Ini Saya Menjangan Kesimpulannya Mental Training Adalah Salah satu Faktor Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Kesuksesan Seorang Atlet Sehingga Untuk dapat Menjadi Atlet yang Berprestasi Harus Menjalankan Program Melatihan Mental Training Baik Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Teman-teman Yang telah Berpartisipasi Dalam Diskusi Hari ini Dengan Mengucap Alhamdulillah Diskusi Ini Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh